Hai selamat malam semuanya apa kabar kalian kita battle kartu kecil ya disini untuk temanya adalah yang ingin menyatakan sebenarnya menyatakan yang sebenarnya bagaimana perasaannya dia bagaimana nanti hubungan kalian ke depan ya kemudian apakah ada harapan bersama dari hubungan ini kita akan melakukan pilih sesuai situasi kamu ini untuk orang yang PDKT ini untuk orang yang soulmate dan twin flame dan ini dengan orang yang third party ya kartu hitam third party kartu nomor dua disini yang di tengah adalah soulmate dan twin flame yang pertama disini yang kuning itu untuk orang baru atau orang yang PDKT sama kamu ya kita lihat dari karakternya kemudian wataknya seperti apa kesenangannya dia apa dan juga disini kita akan lihat membahas tujuannya dia sama kamu seperti apa seperti itu kita akan Kepas tuntas disini silahkan dipilih 10 detik dari sekarang Hai Oke 10 detik sudah berlalu kita akan langsung masuk pembacaan Hai selamat malam untuk kamu yang yang PDKT yang benar-benar orang baru kita akan lihat dulu bagaimana dengan wataknya orang ini ya kita lihat dulu siapa dia dan wataknya kita akan cek siapakah dia orang yang akan PDKT sama kamu yang akan menyatakan menyatakan perasaannya kita akan cek di sini Wow Oke aku melihat kondisinya ya orang ini itu adalah seorang pekerja keras dia punya watak yang benar-benar aku lihatnya sangat keras saking kerasnya dia mengundang banyak musuh kemudian aku melihat ya orang yang PDKT sama kamu ini mungkin ya dia ini adalah orang yang suka bukan memanfaatkan ya tapi senang melihat potensi orang ya jadi kalau misalnya dia disini eh suka sama seseorang berarti dia menganggap orang itu udah manfaatnya buat dia ya dalam hal pekerjaan dalam hal apapun ya kemudian disini dia disini adalah orang yang pekerja keras kalau aku lihatnya pekerja keras loyal setia Oke orang ini suka dipuji ya tipe-tipenya dia ini orang yang suka dipuji orang yang benar-benar senang untuk disanjung kemudian aku melihatnya juga dia disini suka untuk dikatakan oh iya kamu tuh selama ini berhasil hidupnya dia juga suka menonjolkan sesuatu ya dari apa yang sudah dicapai dia ingin menjadi satu inspirasi jadi dia tuh maunya dibilang menginspirasi orang gitu loh maunya dia tapi kan kita kadang-kadang enek ya sama orang kayak gini kemudian disini ada kartu as of gaps dia ini menjunjung kesetiaan saking dia mustia ya dia ini ada tipe-tipe bucin tipe-tipenya bucin orang ini orang ini juga memiliki tanggung jawab yang sangat berat di hidupnya kita akan bicara dari zodiac dulu ya disini aku melihat ada aquarius capricorn kemudian ada capricorn lagi ada kartu as of cups itu berarti biasanya dari energi water sign cancer scorpio pisces ada kartu ten of wands disini dia ini sangat sensitif dan perasa namun daya juangnya tidak berhenti itu ada di sagitarius ya pokoknya dia jalan aja entah itu arahnya benar entah itu enggak kita lihat dimana kamu bertemu dengan orang ini net of sword patch of sword temen sosial media ya dari sosial media atau dari komunitas yang biasanya itu kumpul-kumpul banyak bicara temen kursus temen latihan temen apa bukan sesuatu yang formal tapi informal ya kemudian kita lihat disini ketika kamu bertemu dia di satu komunitas itu kamu merasakan kayaknya kayaknya dia doang nih yang yang setipe sama kamu yang senada yang kelihatannya dia paling welcome sama kamu disini aku melihatnya dia punya karakter ya kalau di depan komunitas dia dia adalah orang yang sabar orang yang kalem kayak gitu kamu ngelihatnya seperti itu kemudian sini kartu net of wands ya dia ini orangnya aktif aku melihatnya dia dalam satu community ya dia ini orang yang semi aktif jadi kalau misalnya kamu diem aja di chatting atau dia punya kalian punya whatsapp group gitu ya ini orangnya aktif ini orangnya aktif banget suka nyautin gitu umurnya dia sama dari kamu umurnya sama atau aku ngelihatnya disini memang dia itu jiwanya muda ya jiwanya muda bisa aja dia juga lebih tua dari kamu sama atau lebih tua tapi jiwanya muda begitu karena aku lihat memang dia ini orangnya itu terkadang ya kalau dalam hal pekerjaan orang ini udah nggak kompromi apalagi masalah uang kepercayaan ini menjunjung tinggi kuat banget disini energinya itu Capricorn ya kemudian disini aku melihatnya Leo ya kemudian ada kartu Aries Leo Sagittarius tapi disini yang paling kuat tetap Capricorn gitu kemudian kita lihat lagi disini tujuan dia sebenarnya sama kamu tuh apa ada kartu Ten of Pentacles jujur aja orang ini ketika melihat kamu dia melihat kamu adalah sosok dari keluarga baik-baik keluarga terpandang ya keluarga yang nggak macem-macem lurus-lurus aja kemudian dia melihat kamu itu kayak punya hati yang harmonis ramah suka melayani orang lain ya seperti itu terus kamu itu orangnya nggak suka jadi ribut yang kedua disini kamu itu orangnya menurut dia ya kamu itu baru move on dari satu masalah yang memang membuat hidup kamu tuh sempat rumit atau amuradul gitu yang ketiga dia tahu disini bahwa kamu punya jiwa tenang dan kamu tuh sudah mulai banyak sabar ya ada awakening disini kamu tuh juga tidak sembarangan pilih teman kamu lebih mengutamakan keluarga kamu ya keluarga inti daripada orang lain kamu adalah orang yang sebetulnya disini juga berbakat ataupun kamu tuh punya potensi untuk maju ke depan dia melihat kamu tuh adalah orang yang sebelas-dua belas sama dia kamu tuh bertahan karena situasi kondisi kamu dia disini bertahan karena dia juga orang yang memikul banyak tanggungan kamu orangnya disini persistence atau tidak menyerah dia bilangnya gitu disini dia melihat kamu tuh banyak sekali disakiti ya kamu ini banyak ketipu dia bisa ngebaca seperti itu kamu tuh banyak ketipu banyak orang yang memanfaatkan keadaan kamu seperti apa dan lain-lain kita akan lihat ya bagaimana perasaan orang ini sama kamu ada kartu two of pentacles dia masih ragu ya teman-teman jadi dia itu mau deket sama kamu cuman dia masih kayak belum tahu banyak tentang kamu disini dia mencoba untuk mulai mengakrapkan diri atau mencari tahu bagaimana situasi kondisinya kamu tuh sebenarnya apakah kamu tuh butuh teman deket apakah kamu butuh teman seorang kekasih atau bagaimana disini dia itu kalau bisa dibilang orang yang baru kenal sama kamu ini memang sudah punya bayangan-bayangan yang lebih tentang kamu sudah suka ngebayangin suka ber asumsi ataupun berhalusinasi tentang kamu jadi dia kalau melihat kamu tuh kayaknya aduh kok cantik banget gitu kalau seandainya begini-begitu bisa enggak dia mendekati kamu tuh memang sudah dengan planning atau rencana jadi dia tidak serta-merta tidak ada ketertarikan sama kamu gitu jadi kalau aku melihat disini orang ini lebih tepatnya masuk ke dalam emosi kamu dulu dan ada kartu king of cups orang ini penuh dengan hati yang tulus kalau aku lihat hatinya tulus kenapa? karena dia sendiri itu energinya sudah capek mencari yang baru mencari yang baru itu sudah capek banget sampai dia sendiri tuh kayak gak punya waktu lah aku udah gak mau lagi lah cari-cari orang baru gak perlu dan gak penting buat dia sekarang kita lihat ya kira-kira kapan orang ini akan datang ke kamu jika kamu merasa ingin orang baru ya merasa ingin orang baru atau sudah ketemu sama orang baru jika belum ada ciri-cirinya berarti ini untuk orang di masa depan untuk kamu ya oke kita akan lihat disini kapan kamu bertemu ada kartu queen of wands nah queen of wands ini antara maksimalnya ya bulan-bulan akhir tahun ya teman-teman sekitar akhir tahun atau sekitar di bulan-bulannya antara april april ke mei sampai dengan akhir tahun aku lihatnya bisa bisa tahun ini bisa tahun ini ya kemungkinan seperti itu kemudian tujuan dia ketika melihat kamu pertama seperti apa ya memang orang ini sudah lama mencari intinya ketika dia menemukan kamu dia ini sudah lama mencari ya teman-teman karena itu sudah masuk dari bagian doanya dia mau ketemu sama orang yang dewasa mengerti dia baik seperti itu kita akan lihat lagi oracle cards nya bagaimana orang baru ini ke kamu kira-kira apa yang mesti kamu waspadai apa yang mesti kamu lakukan ada beberapa diantara kalian disini yang akan langsung mendapatkan jodoh jodohnya orang baru disini aku melihat orang ini akan sangat cinta sama kamu tanpa terkecuali dia akan memilih kamu dia akan mencoba untuk berusaha memahami kamu lebih dari pacar-pacar kamu yang lain atau mantan-mantan kamu kemudian orang ini punya masa lalu yang berat dia mungkin dulu sempat berpisah dan orang ini gak mau ada perpisahan untuk kesekian kalinya dia dulu pernah ada perpisahan dia sangat menderita dari perpisahan tersebut dan disini dia paling benci banget kalau ada namanya gangguan dari orang ketiga ya gangguan dari orang ketiga itu dia gak suka banget itu buat dia tuh kayak hama jadi dia gak mau tau dia gak mentolerir namanya perselingkuhan dia mentolerir namanya kejujuran ada kartu the snake disini kalau aku bilang dia nih juga orangnya pinter gitu dia tau mana dimanfaatkan mana enggak tapi setidaknya dia tuh memberikan kesempatan jadi kamu kalau bertemu dengan orang ini jangan disiasiakan orang ini sangat menarik dalam arti ketika dia bertemu kamu dia nanti akan banyak bicara dan akan banyak hubungin kamu jadi kamu disini juga jangan merasa terganggu gitu ya teman-teman so untuk kamu disini yang memilih orang baru kali ini aku tidak akan membacakan untuk inisialnya kenapa supaya energi kalian itu bisa langsung terkoreksi aja kalau misalnya nanti aku kasih tau inisialnya itu gak jadi kejutan ya satu pesanku untuk kamu disini kita ambil jangan 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 untuk lelah mencari yang terbaik untuk kamu kalau misalnya memang orang itu belum bisa melengkapi hidup kamu maka masih ada jalan masih ada jalan keluar jangan stuck disitu ya see you when I see you I love you bye bye hai selamat datang super loveku untuk kamu yang ingin terkoneksi dengan orang yang kamu sayang ya ini kamu merasa kamu adalah soulmate atau twin flame nya dia kita akan buka ya bagaimana karakter orang yang benar-benar terkoneksi dengan kamu bagaimanakah orang yang terkoneksi dengan kamu ini bisa vice versa ya teman-teman bisa vice versa jadi ini tergantung kamu melihat dari sudut pandangnya mana ini kita punya eight of ones dia ada satu apa ya orangnya ini itu spontan spontaneous kemudian disini ada kartu seven of swords orangnya itu praktis aku melihatnya ya dia ini cepat orangnya gercep dia selalu ada solusi aku melihatnya the devil wow dia punya daya persona yang baik daya persona sama kamu sehingga kamu teklepek-lepek gak bisa lepas sama dia dia membuat kamu ketergantungan namanya dia cara dia chatting itu jadi candu buat kamu adalah kewajiban kalau kamu disini apa namanya terhubung sama dia ya terhubung sama dia dan disini aku melihatnya ada kartu three of swords ya three of swords itu hubungan kalian disini berdua itu kadang-kadang masih dibarengi sama ego jadi aku melihatnya orang ini kalau bicara juga kadang-kadang suka nyakitin hati kamu gitu loh night of cups jadi kalau kalian disini berantem terus kalian disini orangnya kayak egonya sama-sama tinggi dia disini yang berusaha untuk bisa meluruskan atau tipe-tipe yang cinta damai gitu loh dia selalu charming di mata kamu jadi kalau kamu mau pergi dari dia rasanya kok gak bisa karena dia terlalu charming terlalu menarik terlalu menawan aku lihatnya disini jadi untuk kamu yang hubungannya dua arah to influence and soulmate kita lihat bacaannya ini dari watak-wataknya aja ya wataknya itu dia benar-benar orang yang tanpa rencana orang ini paling gak suka rencana disini kita akan lihat ada kartu Capricorn lagi muncul ada kartu Libra kemudian ada kartu Aquarius kemudian ada kartu Sagittarius disini juga ada energi kecil ya energi kecil dari Cancer Pisces dan Scorpio kita melihat dimana kalian bertemu aku melihatnya ini dalam lingkungan pekerjaan ya atau bekas temen kerja sebetulnya bisnis partner bisnis temen sekuliah temen bukan komunitas tapi lebih ke formal beda sama kartu pertama tadi kalau dia informal kamu formal disini ada kartu Prince of Wands dia menandakan bahwa orang ini itu sebenarnya kalau suka kalau suka sama seseorang atau dia suka sesuatu dia itu akan kayak kelihatan ngejar gitu tapi disini akan mandek dia menunjukkan ketertarikan sama kamu ya kelihatannya gaya-gaya kamu udah tau nih dia tertarik sama kamu disini tapi dia banyak menahan diri karena banyak pertimbangan gitu oke disini dia itu kayak masih ragu-ragu ragu-ragunya kenapa kamu nih orang yang bener buat dia gak sih atau kalau kamu tau dia ini orangnya kamu tau nih eh dia tau nih kamu nih orangnya kolokan gitu ya kalau kamu tau dia orang kolokan atau sebaliknya dia berpikir sifat-sifat jeleknya apa sih terus aku melihatnya disini dia itu kalau dari style ya dari style gayanya barangnya branded biarpun kelihatan sederhana tapi bermerek coba kamu cek lagi ya ada kartu princess of this orang ini tuh kalau bekerja tuh ulet gitu loh apa yang bisa dikerjakan dikerjakan tidak milih-milih ya stamina-nya juga kuat kalau aku lihat ya dia ini suka kayak koleksi kemudian dia suka hidup dalam apa ya ada standarnya orang ini punya standar kalau dia suka hobi sesuatu itu dirawat sama dia misalnya dia lagi suka mobil nih mobilnya dia di oprek-oprek dimodifikasi kemudian kalau dia punya sepeda motor ya paling bolak-balik ke bengkel rusak dikit dibenahi jadi ajek gitu ajek ya orang ini sangat berwibawa berwibawanya kamu melihatnya dia ini sebagai panutan kamu kenapa karena karena aku juga melihatnya orang ini banyak kasih kamu wejangan ya banyak kasih kamu wejangan dia sempatin waktunya kalau kamu mau diskusi sama dia disempetin waktunya terus aku juga melihatnya dia punya mata yang hangat kalau ngeliat kamu itu kayak berbeda gitu kayaknya ada kayak iba kasihan kayak kamu ini adalah seseorang yang disayang sama dia terus dia itu penurut orangnya penurut ya kamu mau minta apa dia akan upayakan disini dia akan upayakan banget kita cek lagi untuk zodiacnya disini ada aries kemudian banyak sekali ada oh lagi capricorn kemudian disini capricorn banyak banget aku gak tau apakah capricorn disini sedang berjaya saya gak tau tapi kayak energi dari elemen bumi itu kuat seperti taurus capricorn sama virgo tapi disini lebih banyak itu capricorn aku gak ngelihat yang lebih dari itu sih kemudian disini ada energi sagitarius aries ada energi dari cancer tapi kecil yang dekat itu adalah energi api dengan energi bumi energi tanah earth sign lalu disini aku juga melihatnya mengenai tree of sword kalau terkait dengan kekecewaan dia ini kerap kayak mengekspektasikan sesuatu ya mengharapkan sesuatu tapi kadang-kadang itu sedang apa ya tidak sesuai dengan rencana orang ini banyak banget rencananya itu yang kayak gagal gitu loh teman-teman rencananya gagal lalu disini aku melihatnya juga dia tuh tapi berusaha untuk covering ya jadi covering covering permasalahannya juga kenceng orang ini apalagi terkait dengan terkait dengan kerjaan astaga aku ini kenapa terkait dengan kerjaan wah gak kompromi sih aku lihatnya asli gak kompromi kalau dia terkait sama kerjaan kemudian kita lihat lagi ya untuk dia ke kamu ketika dia melihat kamu apa yang dia rasakan disini apa yang dia mau katakan ke kamu dia melihat kamu itu kamu adalah orang yang stabil ibaratnya kamu jika ingin mencapai sesuatu kamu harus dapetin itu dan ini satu visi misi sama dia kamu punya cita-cita itu setinggi langit dan kamu berusaha untuk capai disini ada kartu di universe dia mau bilang sama kamu jangan terlalu banyak untuk memikirkan sesuatu yang gak penting gitu ya membaikirkan sesuatu yang gak penting itu gak ada gunanya kamu mendingan fokus sama masa depan kamu karena masa depan kamu itu lebih penting orang ini berorientasi banget sama kamu mengenai masa depan ada kartu queen of this dia bilang kamu kalau bisa mengelola keuangan juga dengan baik jangan boros-boros aku tahu kamu itu adalah beban bukan beban kamu diberikan beban yang banyak mungkin sama keluarga kamu atau kamu disini adalah tulang punggung dia memahami itu tapi kalau bisa gaya hidup dan kebutuhan itu tolong dipertimbangin mana yang keinginan mana yang butuh disini harus rajin-rajin menabung kamu harus tahu mana yang pantas kamu bantu dan mana enggak karena disini banyak sekali kalau dia lihat kamu tuh banyak mengemban kesedihan banyak sekali juga cobaan pengkhianatan disini dia enggak mau jadi orang yang ngemanfaatin kamu ada kartu the high priestess jika memang ingin melangkah jika ingin sesuatu tolong dipikirkan dulu dan dipelajari ada kartu prince of sword yang kamu anggap benar yang kamu anggap memang itu hak kamu bisa diperjuangkan kalau kita lihat lagi disini apa yang dia mau katakan sama kamu eight of sword menandakan bahwa aku terpersona sama kamu itu kayak susah ngelupain kamu di otakku itu cuma ada pikirannya tentang kamu ada kartu seven of this disini menandakan bahwa perlu adanya kerja keras untuk mendapatkan kamu mungkin aku merasakan berkali-kali gagal berkali-kali aku tidak memberikan yang terbaik buat kamu aku bukan sosok yang sempurna tapi percayalah disini aku tuh ingin ada satu tujuan dan saat ini kamu tuh belum tergantikan ada kartu two of ones aku pengen kita nih saling mengerti satu sama lain menyesuaikan hati jangan ada namanya kita nih saling lebih tinggi jadi kita harus purata kita harus sama ada kartu dad masalah-masalah yang sudah lalu dilupain dong kalau bisa masalah kesalahanku kesalahan kamu kita sama-sama lebur kita mulai starting yang baru jangan sering berantem kalau misalnya berantem aku juga capek dia bilangnya gitu dimana kita nih ada namanya pertemuan marah-marahan tapi kita harus bisa bertahan satu sama lain ada kartu seven of wands disini jangan pernah dengerin apa kata orang tentang aku kamu harus percaya 100% sama aku mulai sekarang hindari orang-orang yang toksik orang-orang yang sekiranya mau merusak kebahagiaan kamu disini ada kartu the lovers aku tuh memuja kamu baik dari bentuk fisik aku tidak melihat fisik kamu aku sangat cinta sama kamu dan kamu emang perempuan yang aku mau gitu ya sekarang aku akan tambahkan disini bagaimanakah kalian bertemu dan kapan kalau misalnya kalian belum ketemu ya disini kapan kah kalian bertemu oke disini kartu justice kamu akan menemui orang ini ini ingat ya buat kamu yang belum ketemu dengan sosok ini kamu akan bertemu dengan orang ini pada saat hidup kamu sudah stabil aku merasakan disini antara sekitar 2022 tahun depan sampai tahun berikutnya ya aku gak bisa memastikan kapan cuman ini kira-kira kayak bulan 10 lah teman-teman bulan-bulan 10 bulan oktober tahun depan ya karena disini terkait dengan dengan libra dari oktober ke november awal seperti itu sorry may juni juli september ke oktober ya september akhir atau oktober september akhir sampai dengan oktober akhir gitu disini aku melihat pesannya ya pesannya dari dia ke kamu kamu disini harus banyak namanya introspeksi ya sama-sama introspeksi diri sama-sama nahan ego aku melihatnya seperti itu kemudian kita buka lagi dari kartu oracle dia bilang ya sama ada kartu etosur sama datuk kaset ya disini kartu kaset itu dia ini bukan tipe-tipe orang yang modern soal kamu tahu ya jadi dia itu suka segala sesuatu yang berbentuk tradisional kalau kamu mau pergi kamu lapor pulangnya jam berapa dimana kamu bisa dihubungin semacam-macam hal-hal itulah hal-hal kuno kemudian disini dia kalau seandainya ada pengkhianatan atau apapun udah selesai ya selesai gak bisa namanya ketika kamu minta putus nih tiba-tiba dia juga udah approve kamu putus itu akan susah untuk kembali lagi disini selama kamu berarti buat dia dia akan terus mengejar kamu intinya seperti itu ada kiss on ring disini aku melihatnya dia sangat orang yang sangat menjaga keputusan kemudian dia ini selalu memberikan solusi-solusi yang baik buat hidup kamu dan dia bisa yang kamu andalkan untuk memacahkan satu keputusan yang kamu bingung atau apa dan disini seperti dibilang dia tuh punya sisi narsistik dia merasa kamu tuh adalah soulmate nya dia dan dia disini sangat sangat yakin cintanya dia tuh lebih dari kamu ketika dia mencintai kamu kamu anggapnya dia cuma 50% gak taunya biasanya sudah pede ini dibandingin sama cowok-cowok yang lain mungkin aku yang cinta mungkin 50-80% sisanya manfaatin kamu jadi gitu jadi dia tuh ada kayak narsistik sedikit oke pesan dari aku untuk kamu disini untuk kamu yang memilih kartu pile nomor dua atau twin flame disini tetap aku bilang jika mengambil tindakan atau apapun jangan buru-buru dibuat keputusan kalau kamu marah-marah sama pacar kamu ini kalau kamu disini sebaik apa namanya lagi kesel lagi emosi sebaiknya tenangin diri dulu jangan melontarkan perkataan apapun yang menimbulkan perang dunia antara kamu sama dia itu aja sih pesan dari aku aku gak akan bacakan zodiacnya kamu harus tau orangnya siapa gitu ya see you I love you bye-bye halo selamat malam semuanya apa kabar kalian baik-baik nah ini untuk file keramat yaitu file nomor tiga hubungan third party relationship disini dengan temanya masih tema yang sama dengan kartu pertama dan kedua yakni menyatakan yang sebenar-benarnya buat kamu yang third party relationship silahkan pilih ini ya oke disini aku akan buka langsung kalian fokus dengan orang yang kalian pikirkan siapa namanya wajahnya seperti apa ya kalian fokus pokoknya fokuskan dalam pikiran kita akan cek siapakah dia hmm bagaimana dengan pertemuan kalian orang lama sudah pasti yang pasti gak putus-putus kemudian disini aku melihatnya juga dia memberikan banyak harapan sama kamu harapan untuk bersama harapan untuk yang indah-indah sama kamu ya dia yakin disini dia hidupnya juga tidak seindah yang kamu kira banyak penyesalan banyak tangisan banyak kesedihan orangnya melo terikat dengan pernikahan ya susah untuk membuat keputusan karena disini memang statusnya memang sudah menikah ini bisa vice versa bisa kamu dan dia ya teman-teman ada kartu prince of pentacles artinya disini dia itu apa ya tindakan dia kadang-kadang itu kayak di luar nalar gitu loh kadang-kadang dia bisa nyakitin kamu kadang-kadang dia bisa sayang sama kamu dalam sehari ada kartu four of cups disini dia lebih berpikir bahwa hidupnya dia itu kayak aman-aman aja jadi aku bisa menyimpulkan orang ini masih bertahan ya bertahan dengan pasangannya ya bertahan dengan pasangannya disini karena dia memikirkan mana yang lebih menguntungkan gitu loh jadi kalau misalnya dia masih sama pasangannya ya otomatis dia dengan jelas-jelas pertama terikat dengan pernikahan yang kedua dia mau pergi tapi dengan syaratnya dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri mungkin uang dia tidak cukup untuk bercerai itu bisa jadi karena disini aku melihat adanya ketidakbahagiaannya dia punya cita-cita punya keinginan harapannya disini bisa bahagia gitu tetapi disini aku melihatnya lebih seperti kayak imajinasi yang gak direalisasikan gitu kita lihat ya bagaimana pertemuan yang sama kamu disini waktu itu dia bertemu dengan kamu bagaimana yang jelas ini orang lama teman-teman ada six of swords dia chatting kamu duluan ini bisa jadi teman lama dia chatting kamu duluan dia sudah lama mempelajari tentang kamu dan dia chatting duluan disini aku melihat waktu itu ketika dia chatting sama kamu kamu juga mungkin dalam hubungan pernikahan aku lihatnya masih dalam hubungan pernikahan masih ada koneksi dengan pernikahan kamu disini sebetulnya awal-awalnya juga berpikir bahwa ini adalah harapan baru ini adalah transformasi ini adalah sesuatu yang baru yang sebetulnya ujung-ujungnya juga aku tidak begitu ngeh tidak pernah mau memikirkan apakah ini bakal jadi atau enggak yang penting dia ada dan buat kamu nyaman disini aku merasakan kenyamanan ada sesuatu yang berubah dari dalam dirimu terkait dengan orang ini kamu tuh lebih banyak pertumbuhan banyak sekali namanya kedewasaan kemudian hubungan ini itu berlanjut sangat dalam kamu udah merasa kayak sangking dalamnya ya mungkin kamu udah anggap dia suami atau istri kamu sayang banget sama dia kamu ingin pergi ke suatu tempat sama dia juga dan ada kartu king of cups ketika kalian sendiri disini ada perasaan sedih sekarang pun kalian tidak bersama disini otomatis ada perasaan yang aku lihatnya tidak komplit antara kamu sama dia disini tentunya sama-sama kayak kesepian dia disini gak tau kedepannya mau dibawa kemana hubungan kamu sama dia tapi aku melihatnya disini dia tidak bahagia juga dia tidak bahagia juga dengan seseorang yang ada disampingnya terlihat dari kartu ada prince of pentacles dia disini sebetulnya pengen ada namanya kestabilan dia mencoba bertahan tapi disini dia merasa kayak ada yang kurang gitu apa ini kalian hubungannya dalam banget hubungannya udah dalam sekali kita akan lihat penilaiannya ke kamu ada kartu prince of wands nafsu gairah keinginan untuk bersama sayang-sayangan walaupun itu tidak dalam jangka waktu lama tapi dia pengen ketemu sama kamu secara nekat ketemu sama kamu kemudian disini kalian melampiaskan kerinduan kehangatan bersama ngobrol ada kartu di universe ada keinginan aku pengen pergi nih aku pengen lari aku pengen run away sama kamu pengen pergi gak peduli aku punya pasangan kayak gak yang penting aku mau sama kamu ada kartu ten of wands disini sebetulnya dia tahu bahwa hubungan antara kamu dan dia ini sangatlah berat sangat sangat berat kalau aku lihat dan kadang disini dia merasa apa aku pergi ya harus pergi dari hubungan ini karena aku merasa sudah memporandakan semuanya dia merasa dia merasa juga dia itu banyak memberikan kesedihan sama kamu jadi kadang-kadang dipikir apakah ini harus berakhir hubungannya atau mau dilanjutkan gitu kita akan lihat lagi apakah yang ingin dia katakan sama kamu sebenarnya kalau hubungan cinta segitiga itu sudah pasti akan menjadi sakit ya teman-teman dia sejenak ini suka berpikir gitu aku berat banget ya gimana caranya aku tuh bisa melepaskan bisa ikhlas dia bilang untuk melepasin satu orang ini untuk melepasin kamu gitu tapi kalau melepasin hatiku juga sedih kita akan lihat lagi ya disini teman-teman ada kartu three of ones ada kartu the hierofend saat ini aku melihat energinya dari kartu three of ones dan ada kartu the hierofend dia itu sedang mencari petunjuk gimana caranya supaya hubungan kamu dengan dia stabil gitu tetap stabil disini dia tidak tidak sungkan untuk membuka omongan duluan atau seperti kayak kalau ada yang salah dia meminta maaf duluan itu dia tidak sungkan aku lihatnya karena kamu ini benar-benar orang yang membuat dia itu tidak kelimpungan gitu loh kamu ini orangnya simple kalau dia lagi sulit kamu adalah orang yang membantu dia kemudian disini kamu membawa banyak perubahan di hidup dia kestabilan keseimbangan terutama terutama kalau aku lihat kamu banyak membantu masalah finansial juga sama dia jadi disini dia berharap ya hubungannya ini masih jalan dong gitu aku cuma bisa kasih perhatian dan dia merasa kamu itu hal detail yang kamu berikan kepada dia itu sungguh berarti gitu loh kamu itu adalah orang yang ibaratnya kalau mau direlakan pergi itu agak sulit teman-teman ya ini kartu eight of cups menandakan dia sudah tahu pada suatu hari kamu disini akan teralih kamu disini nanti akan mulai bosan sama dia dan dia memahami itu kalau aku lihat resiko ya resiko jadi kalau kamu yang dalam hubungan cinta segitiga seperti ini ibaratnya dia sedih kalau harus kehilangan kamu dia bilang bahwa kamu itu adalah orang yang cukup memberikan banyak perubahan pertama itu yang kedua memberikan bantuan berupa finansial berupa perhatian yang sesuatu yang nyata buat dia yang ketiga dengan kamu itu hidupnya seimbang ya kan kamu itu orangnya mungkin ya menuntut itu wajar tetapi disini memang dia belum bisa memberikan apa yang kamu mau dan terakhirnya disini aku melihat adanya kekecewaan ya aku melihat ada kekecewaan either nanti kamu disini yang akan pergi atau kamu yang menyuruh dia pergi dari kamu seperti itu as of pentacles disini menandakan bahwa kamu tuh memang tertarik sama orang ini sangat tertarik sama orang ini tetapi gak ada kesempatan untuk maju gitu ya saking gak ada kesempatan untuk maju kamu merasa kamu tuh sudah banyak namanya melakukan pengorbanan sama orang ini sampai akhirnya aku melihat ya kamu tuh udah bosan gitu dalam siklus cinta segitiga ini gitu kita akan lihat ya bagaimana reaksi dia ketika kamu tinggalkan karena ada hawa-hawa pergi jadi aku lanjutin aja ada kartu ten of pentacles disini dia bener-bener kayak masih nahan kamu sih teman-teman karena kamu disini adalah sesuatu yang dia pengen aku melihatnya dia akan menahan kamu dia akan membuat kamu stuck untuk tidak cari orang lain gitu dia lebih rela kamu sendiri daripada kamu disini sama yang lain gak tepat itu sih kira-kira jika kamu ingin lepas buat kamu disini yang ingin lepas dari orang ketiga kira-kira pada bulan apa kamu ketemu orang baru wow ada kartu five of ones sekitar bulan april ya teman-teman bulan april tahun depan ya tahun depannya lagi kalau gak april ini april besok april depannya lagi pokoknya inget bulan april itu kamu akan ketemu sama orang baru disini dan aku melihat juga orang baru ini nanti yang tadinya kamu gak suka kamu jadi suka sama dia karena dia care sama kamu nantinya seperti itu oke sekarang kita lihat dulu untuk oracle love nya bagaimana koneksi kalian wow orang ini itu bisa dibilang dia adalah cinta terbaik versi kamu ya cinta terbaiknya kamu itu adalah dia dan dia pun begitu sama kamu the best of love nya dia ya kamu dan sebaliknya seperti itu yang kedua disini dia itu bener-bener andi wih gila ini unconditional love loh dua-duanya boleh dipastikan orang ini dalam banget sama kamu ya tapi disini dia bilang dia kadang-kadang tidak menunjukkan kebenaran ya mungkin kalau dibilang nih misalnya kamu masih satu rumah sama istri kamu misalnya gitu dia bilang enggak gitu kan aku udah gak cinta tapi masa tapi masih ada kayak sebetulnya dia masih sayang sama istrinya cuman dia gak enak ngomong depan kamu seperti itu orang ini tergila-gila sama kamu intinya ya tergila-gila banget sama kamu dan disini dia akan sangat sakit hati kalau seandainya kamu ninggalin dia jadi jauh di dalam hatinya dia dia disini pengen sekali apa ya kamu gak pergi dan kamu harus tahu bahwa di hatinya itu udah dirinya kamu semua isinya kamu semua walaupun secara fisiknya enggak dimana disini aku kembalikan lagi sama kamu apakah kamu masih ingin terlibat cinta segitiga karena sekalipun dia ini adalah versi terbaik dari semua cinta yang kamu punya tapi dia tidak memberikan kamu namanya kepastian karena disini ketika dia mau pergi dia harus menemukan dia tuh stabil dulu dan kamu gak tau kan kapan dia bisa stabil bisa 5 tahun 6 tahun 7 tahun 10 tahun 20 tahun apakah kamu punya kesabaran selama itu apakah disini kamu menyiksa dari kamu sendiri buat orang ini kalau memang itu cinta dan kamu merasakan koneksinya orang ini dalam banget sama kamu dan yakin dia jodoh kamu maka teruskan jika tidak stop sebaiknya sampai dengan akhir tahun ini stop oke sekian pembacaan dari aku oh iya kalau misalnya kalian disini ada yang mau melepaskan ikatan karmik atau apa butuh tips coba komen di bawah kira-kira kapan-kapan aku akan up video untuk healing gitu see you when I see you I love you bye-bye Sampai jumpa